Pemisah viral video diduga pelaku ekshibisionis terekam saat beraksi di pinggir jalan di Kabupaten Cianjur pada jam pulang sekolah. Berita tersebut kini diburu pihak kepolisian. Sempat direkam oleh korban, inilah video viral seorang pengendara sepeda motor yang diduga melakukan aksi ekshibisionis di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kabupaten Cianjur. Dalam rekaman berdurasi 11 detik ini, nampak seorang pria di atas sepeda motornya sempat memperlihatkan alat kelamin di hadapan para siswi saat jam pulang sekolah. Korban yang tengah menunggu angkutan kota, tiba-tiba dihampiri seorang pengendara motor dan langsung melakukan aksi ekshibisionis. Meski syok melihat perbuatan pelaku, namun korban yang merasa kesal diduga sempat merekam aksi pelaku hingga akhirnya pelaku kabur dengan sepeda motornya. Terlebih, aksi pelaku juga diketahui oleh pemilik warung yang sebelumnya sempat menegur aksi pelaku. Siang, cuman kan hari saya emang gak tau menau persisnya gimana, cuman posisinya kemarin itu kan suami yang ada di luar, nah suami juga gak terlalu jelas lihat pastinya kayak gimana, cuman pas mau disamperin dia udah pergi, posisinya perginya ke atas, jadi gak ke bawah langsung ke atas. Belum diketahui identitasnya, kini pihak kepolisian sektor Cianjur kota tengah memburu pelaku. Sementara pihak kepolisian juga meminta korban untuk segera melapor ke Mapolsek. Mirisnya, aksi ekshibisionis atau onani ini dilakukan tak jauh dari lingkungan sekolah. Bahkan pelaku pun beraksi di hadapan para siswi saat jam pulang sekolah. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan menunggu laporan korban. Polisi pun tengah mengidentifikasi pelaku dengan menyisir CCTV dan plat nomor kendaraan. TKP juga mengecek CCTV yang ada dan minta keterangan-keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi tersebut. Dan kami juga tadi sudah coba menghubungi pihak korban untuk hadir untuk menerima pengaduan dari korban.